Intro Habib Adi R.A.W. Malam Kemis seperti malam hari ini Tanggal 3 Ramadhan seperti malam hari ini Tahun 1325 Hijriah Yaitu 120 tahun Yang lalu Di Masjid Riyad Setelah sholat taraweeh Seperti kita malam hari ini Beliau katakan Allah Tidak menggerakkan lisan dan hati Seseorang untuk berdoa kepadanya Melainkan Allah ingin mengabulkannya Itu para arifin bilang Dalam ucapan mereka Dalam doa mereka Ya Allah Kalau bukan karena engkau ingin mengabulkan doa kami Maka sungguh kau gak bakal Menggerakkan lisan dan hati kami Untuk berdoa Tapi karena engkau ingin mengabulkan Dikerakkan ini hati Allah Ta'ala bilang Uduni Estajib lakum Kamu minta Saya kasih Yang gerakin Hati dan lisan Untuk berdoa siapa Dia Allah Ta'ala Ketika dia gerakin hati kita Lisan kita Untuk berdoa Dan dia berjanji Untuk mengabulkan Artinya dia Dia menggerakkan hati dan lisan kita Untuk mengabulkan kita Nah sekarang tinggal kembali kepada kita Apa yang kita mau dari Allah Minta Takkanlah kita minta Artinya Allah Pengen memberi kepada kita Allah yang menggerakkan hati kita Allah yang menggerakkan lisan kita Segala apa yang kita mau Minta sama Allah Diberikan oleh Allah Ta'ala Habib Ali bilang Kuatkan hubungan kalian Dengan Tuhan kalian Ikhlaskan Amal perbuatan ibadah kita Kepada Allah Biar tulus Ketika kita beramal Salih kepadanya Sebab Amal ibadah itu tuh Ada virus yang mengkontaminasi Ada virus yang merusaknya Apa itu? Katanya Jaga amal ibadah kita Kebaikan kita Dari riak Apa itu riak? Pengen dirihat orang Wah sum'ah Apa itu sum'ah? Gak kelihatan orang Tapi pengen didengar sama orang Pengen viral Pengen viral Kelihatan Kedengaran Walujub Itu virus Perasa bangga Masya Allah Gue hebat juga ya Gue bisa bikin begini Dan begitu Lah ilah Allah Wah tersonuk Tahu artinya tersonuk Sandiwara bakal manusia Dia bikin Apa ya? Dia bakal show Bakal manusia Amal ibadahnya Amal perbuatannya Itu semua tuh Itu penyakit Itu semua virus yang mengkontaminasi Virus yang mematikan Amal kebaikan kita Istabtihuh syahramadha Ambil amal salihah Buka nih Sambut bulan ramadhan Dengan amal yang salih Dengan membaca Al-Quran Dengan berfikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita ini baru malam ketiga sekarang Masih ada lagi Berapa 26 atau 27 malam Di depan kita Malam-malamnya Masih di depan kita lagi Bakal datang Ya jangan kita sia-siakan Ayo semangat Syuh ikhwanu kemahlus sofa Ma'allah Bimithul hadir al-akbad Kamataya tanazalat alaihim Maka ma'wahim Kata Habib Ali Hamzi Itu saudara-saudara kalian Orang-orang yang punya hubungan indah Dengan Tuhan Sebab ni bulan ramadhan Bulan menjadikan hubungan cinta Menjadikan hubungan yang indah Dengan Allah ta'ala Saudara-saudara kalian tuh Yang memiliki hubungan indah Dengan Tuhannya Di malam hari semacam ini Di hari-hari semacam ini Di saat-saat burka semacam ini Berapa banyak anugerah Allah Yang Allah turunkan bakal mereka Berapa banyak karunia Yang Allah berikan kepada mereka Sedangkan ahlul hijab Para orang yang terhijab Mereka sibuk dengan kelalaian mereka Mereka gak mendapatkan Apa-apa yang melainkan Azab di dunia Dan azab di akhirah Na'udzubillah Sibuk dengan kelalaian mereka Sibuk dengan dunia mereka Sibuk dengan kemaksiatan mereka Yang rugi hanya mereka sendiri Na'udzubillah Habib Ali bilang Nahnu asuar akam naha Kita ini sekarang Kita syukur sama Allah Bentuk fisik Sudah kita dirikan Bentuk fisik sholat Kita lakukan Bentuk fisik Al-Quran Kita baca Bentuk fisik zikir Kita lakukan Ini bentuk fisiknya Tapi hakikatnya Kita berharap Kepada Allah ta'ala Agar meniupkan ruh Di dalam jasad Ibadah kita ini Ini yang ibadah Yang kita lakukan Baru jasadnya Ruhnya dari Allah Kita minta kepada Allah Agar meniupkan ruh Di dalam jasad ibadah Dan amal salihnya Kita ini Orang yang berlalu Satu Ramadan Full Bakalnya Tapi Tidak mendapatkan Tidak memahami Apapun dari rahasia Allah Yang Allah tuangkan Di dalam Al-Quran Tidak memahami Tidak mendapatkan Cahaya Cahaya Allah Orang yang semacam ini Adalah orang yang Diharamkan dari Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan kita minta Kepada Allah Sebagaimana Allah Menjadikan kita sibuk Di saat semacam ini Dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Sebagai orang-orang Yang berkumpul Di tempat-tempat Yang suci Bersama para malaikat Bersama para awliya Para sali'in Ahli syuhud Dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala Terus Habib Ali Juga berkata Di hari kemis Di musalah beliau Beliau katakan Ma ashal maqsiyatul ghibah Alal disan Qala sallallahu alaihi wa sallam Nis Sayyidah Aisyah Lama qalatlu Ya Rasulullah Hasbuka min safiyah qasruha Wa qad kulti kalimatan Lau muzija bihal bahar Lama zajatuh Al-Ihfadu siyamakum minal ghibah Wal-Namima Wal-Ghibah illa minal khultah Walau jalasan insan wahdu Ma'ad bayakta bahad Wa darar al-kultah asyad Men darar al-uzlah Habib Ali habisi bilang Jaga diri kita Daripada penyakit ghibah Dan namima Ghibah itu Waduh Gampang banget Diucap oleh Liza Mudah Orang menyebut Terkecilaikan orang Keburukan orang lain Ya padahal Nabi sallallahu alaihi wa sallam Itu pernah berkata Kepada Sayyidatun Aisyah Tentang ghibah Apa itu Aisyah pernah satu kali Jadi Nabi kan punya istri Namanya Sofiyah Sofiyah ini Terkenal kecantikannya Istri-istri Nabi juga yang lain Cantik Aisyah Hafsa dan lain-lain Tetapi Sofiyah ini terkenal Kecantikannya hanya saja Dari istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Yang lain Postur tubuhnya Sofiyah ini Enggak tinggi Ya Enggak tinggi Terus Antara istri dengan istri ini kan Biasa Ape cemburu Sehingga Kecemburuan ini Membuat Aisyah melampaui batas Yaitu Keluar dari ucapan Aisyah itu Ucapan yang tidak baik terhadap Sofiyah Dia bilang kepada Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Enggak cukup bagi kamu Dari Sofiyah itu Tubuhnya yang pendek Dibilang begitu Jadi Seakan-akan Aisyah itu Mencelak Sofiyah Karena tubuhnya yang Yang enggak tinggi Nabi dengar gitu Beliau menegur Aisyah Beliau bilang kepada Aisyah Kamu telah mengucapkan suatu kalimat Itu kalimat Kalau diletakkan di dalam samudera Akan merusaknya Samudera yang luas Lautan Ya Itu kalimat Kalau diletakkan disitu Bakal rusak Na'udzubillah Padahal ucapan Sekilas sepeleh Tetapi di mata Allah Enggak sepeleh Di mata Allah Itu dapat menghancurkan Bahkan samudera yang luas Karena itu Kata Habib Ali Habsy Jaga kuasa kalian Dari ribah Dan dari namimah Tahu enggak Ribah itu Kenapa mudah Diucapkan oleh seseorang Gara-gara Kita duduk sama orang Kita bergaul sama orang Coba kita tinggalkan Pergaulan Dengan orang Kita duduk di kamar sendiri Enggak bakal kita berribah Ada orang mau ribah sama tembok Enggak ada Sendirian dia di kamar Enggak ada orang Mau dia ceritain keburukan orang Mau ngomong sama siapa Tapi begitu ada teman duduk Baru dia ngomong Baru dia berribah Maka itu Enggak ada yang lebih baik saat ini tuh Daripada kita menjaga pergaulan Kita menjaga pergaulan kita Jangan berteman sama orang yang gak jelas Lebih baik kita hidup sendiri Dibanding harus berteman sama orang-orang Yang menjerumuskan kita Di dalam Di dalam ribah Nah Habib Ali Habsi bilang Tahu gak keramat yang sesungguhnya itu Keramat itu kan menembus kebiasaan Ya Menembus kebiasaan Kebiasaan manusia itu Hidup normal Jalan di tanah Ya Makan nasi Ya Itu kebiasaan manusia Besyariah Manusia Keramat itu kan menembus itu semua Menembus itu semua Tapi karamat yang sesungguhnya itu Bukanlah orang bisa jalan di atas air Keramat yang sesungguhnya Bukanlah orang bisa Jalan di langit Terbang Apa bedanya dia sama Superman Superman aja gak puasa Gak beriman dia bisa terbang Begitu Keramat bukan di situ Keramat bukan di Bukan di situ Tetapi keramat adalah Ketika kita menjaga Anggota badan kita ini Dari kemaksiatan Gak semua orang bisa lakukan gitu Keramat yang sesungguhnya itu Ketika kita Menjaga diri kita Dari apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala Itu keramat yang sesungguhnya Terus Habib Ali Habsi juga bilang Setelah dibacakan Yang awalnya itu Huznadhani birabbi Min ajanil wasail Libihayudrikul talib Jami'al ma'amil Maha talab al-abad Min rabih matleban Wasadaq fit talab Illa wa'atahiyya Al-barbaqya al-abad Tuh sahih kasdak Wa niyatak Fiman tatluk Fiman tatluk Fiman inda Allah Ba'atuh hasil Rabb kareem Azim Layat a'azamuh Matlab talib Waladhanab mudnid Tawajahu ilallah Bi wajah khadisah Waaktanimu layali Hada shahar Wa ayyamuh Shuhamawa'il azimah Tun sabli ahli Allah Fikuli laylah Min layali Wahuduruh ma'ahum Walabad matahassirun kismakum Wa tukasimunahum Fimawa'idhum Wa innama ugrubu minhum Wal kalam inda nahi Shuhamahishiyah Tumhi sahibaham Min diwanan islam Al-ma'ansi baridu al-kubur Wal iktibar illa Inda al-mukhalafah Amma surat al-amal Kullain isyur laha Yahfadu jawari hakum Min mukhalafatillah Al-ayn kufuha Anil muharram Waliyat kufuha Anil muharram Walisam kufuha Anil muharram Anil ghibah Anil namimah Shumahsiyah Al-lisam Baliyah kibira Wahal yukubbun nas Habib Ali Habshi bilang Di dalam ucapannya lagi Beliau katakan Ya khusnudhanku Kepada Tuhanku Itu adalah Cara terbaikku Untuk menggapai segala harapan dari Tuhanku Kok gitu? Iya Sebab Allah Ta'ala bilang Dalam hadithul kursi Ana inda khusni dhani abdi Aku sesuai Dengan perasangka Baik hambaku Kepadaku Ketika kita berperasangka Baik kepada Allah Allah sesuai dengan perasangka kita Maka itu Habib Ali bilang Seorang hamba Enggak meminta sesuatu dari Tuhannya Permintaan apapun Dan dia sungguh-sungguh Dia jujur Di dalam meminta Dan bersungguh-sungguh Melainkan Allah akan memberikan permintaannya Tuhan yang maha baik Wahai hamba Karena itu Perbaiki tujuanmu Niatmu Di dalam apa yang kau minta Dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kamu akan dapati Tuhan yang maha agung Yang maha dermawan Kecil di hadapannya Segala permintaan Orang-orang yang meminta Kepadanya Kecil di hadapannya Dosa Para pendosa Ketika mereka meminta Apun di hadapannya Karena itu Sungguh-sungguh-sungguhlah Ketika mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ambil kesempatan emas Dari malam-malam Ramadhan Dan hari-hari Ramadhan Yang tersisa ini Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala Dibentangkan oleh Allah Setiap malam Dari malam-malam Ramadhan Karena itu Kamu hadir bersama mereka Maka kamu akan mendapatkan Bagian kamu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penting adalah Kamu mendekat Dari orang-orang Yang mendapatkan Bagian besar Kamu hadir Di majadis mereka Kehauhkan diri Dari kemaksiatan Kemaksiatan itu Akan membuat Pelakunya Keluar dari agama Islam Kemaksiatan itu Ibaratnya itu Baridul kufur Ya Yang dapat Menghantarkan Seseorang kepada Kekafiran Ujian yang sesungguhnya itu Bagaimana seseorang Meninggalkan Kemaksiatan Yang diharamkan oleh Allah Ta'ala Kalau sekedar melakukan Ketaatan Semua orang juga bisa Tetapi ketika Dihadapkan dengan Kemaksiatan Apakah dia mampu Meninggalkan Maksiat Tulus Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Jaga anggota badan kita Dari maksiat Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mata jaga Dari pandangan haram Tangan jaga Dari hal yang diharamkan Oleh Allah Lidah kita jaga Dari hal yang diharamkan Dari ribah Dari namimah Dan lain sebagainya Maksiat lisan ini Balak yang besar Musibah yang besar Dari Allah Mereka manusia itu Tersungkur Di dalam api neraka Apalagi Penyebabnya Kalau bukan Karena lisan mereka Yang mereka tidak Pedulikan Apa yang diucapkan Oleh hadisan mereka Na'udzubillah Karena itu Perut Jaga dari hal yang diharamkan Oleh Allah Jangan masuk ke dalam Perut kita Melainkan makanan yang halal Dari harta yang halal Jangan sampai masuk Yang haram Kedalam perut kita Telinga kita Jangan mendengar Hal yang diharamkan Oleh Allah Kaki kita Jangan melangkah Kepada tempat Yang diharamkan Oleh Allah Jangan kita Menyianyakan Kebaikan bulan Yang agung ini Keberkahannya Karunianya Pemberian Allah di dalamnya Orang-orang yang punya Hati yang siap Mereka meraih Keberkahan Daripada bulan Ramadhan Dan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka meraih Malam Laylatul Qadar Bahkan Malam-malam mereka Semuanya Bagaikan malam Laylatul Qadar Karena itu Setiap saat mereka Orang-orang yang memiliki Hati yang suci Hati yang siap Setiap saat mereka Diperbaharui Anugerah dari Allah Untuk mereka Setiap saat mereka Adalah Malam Laylatul Qadar Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Muliakan kita dengan Malam Laylatul Qadar Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Muliakan kita dengan Anugerah-anugerah yang besar Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Rabbal Alamin N WHO Kepala Alamin